Batu rubi merupakan salah satu jenis batu permata yang populer dan banyak disukai oleh pecinta batu permata Batu rubi lebih dikenal dari warnanya yang merah yang melambangkan perasaan cinta, kekuasaan, dan simbol kemegahan Batu yang disebut sebagai rajanya batu permata ini, King of Gamestones Merupakan batu permata yang memiliki nilai jual atau harga yang tinggi yang sebanding dengan jenis batu permata lainnya seperti sapir, emerald, dan diamond Batu rubi mempunyai komposisi korondum atau korondum aluminium oksidan dengan korominium yang terproses pengkristalan aluminium oksida dengan mineral batuan lain seperti quartz Namun secara kimianya, batu rubi terbentuk dari ikatan atom oksigen yang tersusun secara hexagonal dengan ikatan yang rapat Dengan atom aluminium yang memenuhi 2-3 pada ruang oktahedral Hasilnya terciptalah satu batuan yang sangat keras dengan nilai 9 pada ukuran skala mons Sebelum banyak orang yang beranggapan bahwa rubi sama dengan sapir Namun demikian pengkelasan batu permata pada hari ini mengklarifikasinya rubi sebagai warna merah dan merah jambu Selain dari warna tersebut, baik mineral korondum yang berwarna atau tidak berwarna dikenal sebagai sapir Hanya pada kurun waktu tertentu manusia mulai menyadari rubi satu keluarga dengan sapir Batu rubi dapat dilihat dari beberapa ciri karakter serta bentuk ukurannya warna potongan dan kilaunya Bagus tidaknya batu rubi biasanya ditentukan oleh warna merahnya Di mana warna merah yang paling terang merupakan batu rubi terbaik yang dikenali sebagai piagon blood red atau merah burung darah merpati Selain warna, penentu bagus atau tidaknya batu rubi tersebut bisa dilihat dari kejernihan yang dimilikinya Namun demikian rubi yang jernih agak sulit untuk didapati kecuali rubi tersebut telah dirawat dengan baik Hal tersebut tak terlepas dari inklusiun yang dikenal sebagai titanium oksida yang membentuk satu susunan seperti jarum dalam batu rubi asli Sejak seribu tahun yang lalu, India dikenal sebagai negara penghasil rubi Namun saat ini Myanmar menjadi negara penghasil rubi terbanyak dan terbaik di dunia dan hampir 90% rubi di dunia berasal dari Myanmar Tapi tahukah Anda, batu rubi saat ini berasal dari negara mana saja? Berikut adalah negara penghasil batu rubi terbesar di dunia Satu Myanmar, negara yang dulunya bernama Burma ini diketahui sudah menjadi penghasil batu rubi sejak berabad-abad silam yang lalu Di Myanmar ada satu kawasan yang bernama Mogok yang menjadi daerah penghasil batu rubi terbaik dan mengandung batu mulia yang cukup tinggi Dari Mogoklah batu rubi yang menyerupai darah merpati atau sering disebut piegon But, ditemukan batu jenis ini adalah jenis rubi terbaik yang paling berharga di dunia Kedua Sri Lanka, batu rubi yang berasal dari negara ini terletak di daerah Baradaya yaitu distrik Ratnapura Batu rubi dari Sri Lanka biasanya berwarna merah muda atau dikenal dengan sebut red raspberry Atau rubi yang berasal dari Sri Lanka juga termasuk batu rubi yang berkualitas dan bernilai tinggi Madagaskar, negara kaya dari Afrika ini sempat menghebohkan di awal 90-an Pasalnya di negara tersebut pernah ditemukan bongkaan batu rubi yang cukup besar Daerah di lepas pantai Mozambik yang menjadi awal ditemukan batu rubi itu Kini telah menjadi salah satu daerah penghasil rubi terkemuka di dunia Thailand, negara gajah putih yang memiliki penghasil batu rubi yang terbilang cukup banyak Terletak di wilayah Chonburi yang banyak menghasilkan batu rubi dengan warna merah kecoklatan atau merah keunguan Walaupun terkenal sebagai daerah penghasil rubi, belakangan produktivitas rubi di Thailand ini menurin Dan Chonburi sekarang lebih dikenal sebagai pusat untuk pengolahan dan perdagangan batu permata Tanzania, tepatnya di kawasan sungai Umba di barat laut wilayah Tanzania Terdapat sumber batu rubi yang memiliki warna merah kecoklatan atau merah kecoklatan